Pembangkang ilegal masih menjadi perkara yang sulit diatasi oleh pemerintah Bangka Blitung. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum, sepertinya tidak berdampak pada penambang ilegal. Penjabat Gubernur Bangka Blitung Ridwan Jamaludin membentuk Satgas Anti Tambang Ilegal. Pembentukan Satgas tidak hanya melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, namun menyeret para pengusaha tambang timah yang ada di Bangka Blitung. Menurut Ridwan, untuk mengatasi masalah tambang ilegal tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, dibutuhkan keterlibatan masyarakat termasuk pengusaha dan instansi lainnya. Kira-kira seperti tadi yang saya sampaikan, saya ingin agar mengurusi masalah ini tidak hanya ditangani oleh pemerintahnya. Kita harus terlibatkan masyarakat. Nanti tim kebetulan itu level pelaksana ya, kebetulan siang suasa-suasa. Nanti pada level apa namanya pengarah, tetap mengeris. Nanti kami akan membuatkan SK-nya. Intinya, beliau-beliau harus ikut menjaga masalahnya. Selama ini kan beliau lebih tahu operasional di lapangan lah gitu. Saya kan tahu dia sedikit-sedikit saja. Nah, ketemu orang di lapangan gitu. Saya tanya, kamu jual siapa? Nggak ada yang mau berjalan. Pengusaha tambang asal bangka yang bernama Aon, ditunjuk menjadi Ketua Satgas Anti Tambang Ilegal. Aon menyampaikan terima kasih atas penunjukan dirinya sebagai Ketua Satgas Anti Tambang Ilegal. Dininya mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Penunjukan pengusaha tambang sebagai Ketua Satgas Anti Tambang Ilegal mendapat kritikan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Blitung Daru Satrio. Dirinya mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme penunjukan pengusaha tambang sebagai Ketua Satgas. Karena menurutnya penunjukan anggota Satgas harus melalui fit and proper test atau uji kelayakan bukan sekedar ditunjuk saja. Daru mengatakan penunjukan Ketua Satgas yang tidak sesuai dengan aturan berpotensi menimbulkan konflik karena di Undang-Undang Minerba telah diatur pihak-pihak yang berhak melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal ini. Dan sebagian apa sih? Apakah kelamasi atau kadang-kadang membahasarkan posisi tertentu? Karena secara prinsip, anggota-anggota dari Satgas itu sendiri harus melalui fit and proper test atau kita misalnya harus diangkat seperti itu. Tidak hanya membasarkan badan. Tapi setelah saja ya, karena harus dilihat secara rekam bijaknya seperti apa. Tugas dan fungsinya ini seperti apa? Jangan sampai keberadaan Satgas ini justru malah menimbulkan konflik ya. Karena di Undang-Undang Minerba atau diundang-undang Minerba sudah diatur ya terkait dengan siapa yang harus melaksanakan tugas terkait dengan penegakan hukum ini seperti itu. Di sisi lain, keberadaan tambang ilegal yang biasanya dikelola oleh masyarakat ini membuka peluang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga harus ada kebijakan khusus agar keberadaan tambang rakyat tidak berbenturan dengan aturan. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang. Terima kasih telah menonton!